Intro Nah kemudian yang perlu dicatat Kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi Jadi kalau anda ingin makan enak Mungkin kalau pikiran kebanyakan orang Anak-anak muda yang milenial yang gaul Ingin makan enak ya makan yang disukai Misalnya sate atau bakso malang atau apa Kalau orang-orang yang jadi wali Tapi tidak begitu cara berpikir Ini yang masih orisinal Ditanya Ini dunia baru kesulitan makanan Baru resesi Cara makan enak gimana Jawabannya lucu Ya gampang Idam itu lauk Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Aljuk Kamu harus lapar banget Sampai kalau puasa Itu melihat tempe itu luar biasa Tapi kalau kamu tidak puasa Air putih itu tidak menantang Tapi kalau puasa Tempe air putih itu menarik Dan anda tetap lahap Apa? Karena lauk terbaik adalah Aljuk Yaitu lapar Nah tapi kita ini enggak Kita ini kayak orang bodoh Kayak orang bodoh tadi Profesornya makan nyaman ya Kalau sesuai selera Itu kan sama dengan anak-anak ABG Anak ABG itu makan lahap ya Kalau yang disukai Lalu bedanya apa ABG sama profesor Kalau cara berpikir masih sama Makan itu Kiai-nya juga gitu Kiai makan enak Kalau yang disukai Kalau enggak Itu bedanya apa Kiai sama orang awam Orang awam juga gitu Makan lahap ya Kalau yang disukai Nah ternyata perilaku kita ini Yang pinter sama yang bodoh sama Kalau kamu ingin berkasta lebih baik Itu cara makan enak Itu apa? Idamuhu aljur Lauk terbaik adalah Karena kita sangat lapar Makanya mesyur dalam cerita-cerita Tareh si roh nabawi ya Nabi diberi hadiah Beberapa hadiah Di antaranya ada yang diterima Ada yang enggak Termasuk yang dikembalikan itu dokter Ada seorang raja Memberi hadiah nabi dokter Tobit Itu sama nabi dikembalikan Karena dokter ini sudah lama Kumpul nabi Nabi itu enggak pernah sakit Akhirnya dokter ini Putus asa Ini enggak perlu diobatin Ketika ditanya Kenapa ya Rasulullah Engkau enggak pernah sakit Karena kita ini kaum Kita ini komunitas Masyarakat yang tidak akan makan Kecuali Lapar Dan selalu sudah makan Berhenti sebelum Kenyak Jadi sederhana sekali Pengobatan zaman itu Sebagian besar penyakit itu Pasti disebabkan kita Ceroboh dalam hal Makan Sudah ngerti Kalau durian masalah Kalau makan durian Ini enggak Enggak kehitung Apalagi kalau gratisan Itu penting banyak Pola Tidur juga gitu Kata nabi Dan kita tidak tidur Kalau tidak sangat ngantuk Nah Itu namanya orang-orang Soleh yang sedih ada Di dekti materi Kalau yang di dekti materi Kan bisa tidur nyenyak Kalau kasurnya enak AC Sebenarnya enggak Tidur enak itu Kalau sangat ngantuk Kalau di gudang Kalau di base Kalau sangat ngantuk Semuanya Ya enak Sama Kalau lapar Kalau hanya tempe Tapi kalau sangat lapar Itu enak Ini ilmu yang mulai hilang Ilmu-ilmu yang mulai hilang Terima kasih